Halo guys, selamat berjumpa lagi dengan saya Ronell Channel. Apa kabar semuanya? Diharapkan kita dalam keadaan sihat-sihat sahaja ya. Apa jua, aktiviti dan perkara yang kita lakukan. Semua dalam keadaan yang baik dan berjalan lancar guys. Alright guys, hari ini saya dan saya punya kawan di depan sana itu. Kami bercadang untuk pergi ke sungai, memancing dan juga menjala ikan. Sebab lama sudah tidak menjala guys. Alright guys, kita bersuah lagi. Sambil-sambil itu guys, saya tunjukkan kepada guys perjalanan saya ini. Saya ada dua pilihan jalan ini guys. Satu di sana, ini melewati kuburan. Tapi saya pilih jalan yang di sini guys. Sebelah kiri. Dua-dua ini pun boleh menuju ke sungai. Sungai Kampung Bunga Liu. Nah, kita berhenti seketika guys. Itu adalah cadangan untuk pembinaan gereja. Gereja SIB Kampung Bunga Liu. Ini dana dia dibuat hasil daripada kutipan penduduk kampung sendiri. Iaitu sidang SIB Kampung Bunga Liu. Tiada bantuan ataupun sumber daripada mana-mana. So, itulah sebab dia tengok dampak berumput sudah itu. Dia ambil masa sebab diorang pun menggunakan duit kutipan sendiri. Memang lambatlah sebab tiada bantuan kawangan daripada mana-mana. So, itulah guys. Sambil-sambil kan kita cerita. Kita teruskan perjalanan guys. Nah, nampak saya punya kawan di depan. Saya punya isteri sama saya punya dokter. Ini laking pun ada. Laking ini dia tidak masalah sebab dia memang permas tautin ini. Ya, anak-anak deh semua. Ya, cari makan dulu. Saya pun cari makan dulu. Oke, oke lagi. Kerja hari ini oke lagi. Oke. Lancar kerja. Oke, oke. Menjumpa lagi ya. Kita berlimpas. Nah, ini saya punya kawan guys. Ini saya punya dokter. Apa kamu buat itu? Pancing? Kamu punya senjata? Nah, guys. Pancing dia. Ada dua. Seorang satu lah itu. Pancing. Bidah lah. Dua-dua siapun. Alright. Kita jalankan. Sanapun ada kuburan guys. Kita melewati kuburan. Nah, berkubar-kubar untuk mau dapat ikan serawi. Hahaha. Cantik memang cantik. Ayuhnya terserlah cantik. Walau tak bersolek. Wajahnya terlihat cantik. Hei, sumandakampu. Sifatnya sopang santun. Saling menghormati. Oh, doi bikin jatuh hati. Pergi apa ini? Buat masa sekarang ini, ada itu Jantra Hitachi untuk memperbetulkan sungai. Kalau tidak silap saya, itu adalah projek GPS. Itu air punya cerita. di bawah sana ada tempat untuk takungan air lah. Lebih kurang begitu. Jadi setiap kali banjir datang, tempat itu rusak. Jadi ini barangkali ikhtiar diorang untuk memperbaiki sungai itu. Supaya lebih apa, lebih lancar dia punya pengaliran sungai. Dan akan banyak lah air bertakung di di sana, di tempat diorang. Takungan air begitu. Takungan air untuk pipe. Boleh juga. Mana-mana saja. Nah, sambil itu guys. Guys, nampak di sana. Itu adalah gereja sidang katolik RC kampung Bungalew. cantik guys gereja dia. Halaman dia pun lawak juga. Kita teruskan perjalanan guys. Alright guys, berjumpa lagi. Sekarang saya sedang berada bersebelahan dengan kita punya driver ataupun si pemandu Hitachi. Kawan saya rupanya guys. Halo bos, Tukung Rahabar? Oh, seneng dia bilang. Jadi guys, dia terpaksa menghentikan sekejap ini sebab dia layan saya guys. Oh, ini projek apa ini bos? GPS kan? Oh, dia bilang projek GPS. Jadi, saya telah pun ceritakan tadi. Jadi, benar lah apa yang saya kata itu. Ini adalah projek kerajaan. projek ini tidak masalah. Dan beliau hanyalah menjalankan tugas sebagai wakil daripada kontraktor. Lebih kurang begitu guys. saya akan pergi ke bawah sana untuk cuba menjala guys. Mudah-mudahan ada ikan apabila batu itu kena bongkar. Kalau saya mau saya bongkar lewat itu kaya bos? Ya. Oh, Pak. Pak, ini dah kata bos. Masih kaka? Alright. Masih lagi saya dalam perjalanan ini guys. Sebenarnya tempat ini siapa yang masih ingat guys? Vlog pertama saya. My first vlog. Inilah tempatnya nih guys. Waktu itu lawak sungai dia kan? So, siapa yang belum pernah tengok my first vlog? My first vlog? Coba bagi tengok bagaimana keadaan sungai ini waktu itu dan bagaimana keadaan sungai ini selepas di dikorek. Tapi ini projek kerajaan guys. kita tiada pun bantahan karena barangkali itu adalah untuk kebaikan juga. Tapi, dari segi struktur sungai memang mungkin 80% dia berubah. 80% sudah berubah guys. Bermaksud tiada lagi disinilah saya duduk dulu guys. Batu dia tersusun dengan susunan secara semula jadi disusun oleh banjir. Tetapi keadaannya sekarang begini. walau bagaimanapun saya percaya keadaan ini tidak akan kekal karena apabila hujan lebat turun banjir datang lagi dan barangkali dia akan berubah guys. Itu kuasa kejadian alam. Tiada siapa yang boleh mengubahnya. Buat masa sekarang beginilah keadaan ini guys. kelihatan luas tetapi bentuk dia ataupun view dia mungkin sudah tidak berapa cantik tidak mengapa juga yang penting tetap ada air sebab air adalah sumber keperluan utama kita. Alright guys saya apa itu? Ada gangguan guys anjing anjing saya ikut adalah dijumpa apa-apa itu ataupun barangkali anjing digigit semut Alright guys saya duduk dulu ini panat juga berjalan kami berjalan kaki dari rumah tapi dia orang ini tidak sabar sudah memancing ini saya punya istri dan juga anak perempuan ini nah ini dia orang cuba mengadu nasib di sana mana tahu ada anjing anjing saya nama dia Cechen nah alright guys lepas ini saya akan lepas berhati ini saya akan cuba menebar saya punya jala saya pun bukan pandai betul menjala ini guys ini pun belajar dengan kawan dulu waktu kerja dulu pergi laut tapi ini sungai dia berbeza jala saya pun kuyak kuyak sudah ini nah apa itu ikan nah dia dapat ikan guys ikan pertama syukur ikan apa itu ikan turong dia bilang nah kau punya bila lagi ada yuk ada ikan ini guys ikan kecil tapi boleh yang penting kepuasan beriada nah dia dapat satu lagi nah ambil nanti dia terlepas itu dapat lagi satu ikan turong dua sudah mama punya adik punya tidak nanti ada kan oke hai saya sudah berlihat panjang sudah guys tapi kurang 10 minit juga saya duduk jadi saya bersedia sudah untuk beradu nasib pergi menjala ikan tapi air sana keruh guys nah so saya coba juga lah saya ada juga saya punya kelengkapan lain ini kalau tidak jadi ini jala pasal koyak koyak sudah saya akan guna saya punya cina pang ikan biasalah itu kalau di kampung mesti ada itu kan almaklum lah ini peralatan saya kelengkapan saya ada sinapang ikan simple simple saja ini ini pun kampung tapi boleh dapat ikan juga ini saya ada pasangan dia tapi kasihan tali dia pakai getak gelong saja getak gelang sama jala ini saya akan pakai dulu guys ini jala ini alright guys mari kita menjala nah dia pun dapat mana tidak nampak nah dia takut terlepas nampak juga kan ikan kan 2 kali terlepas baru ketiga dapat odo iyalah oke halo halo guys saya mula menjala orang bilang jala ini sebelum kita mula menjala kita rendam dulu menjala guys kita rendam dulu nah sudah saya rendam sudah tahu apa tujuan dia guys barangkali dia mau cuci takut ada cicak apa kan nah guys baru mau buka kali ini guys jangan ketawa kalau saya ini bukan pandai betul menjala orang bilang tidak kalau kita kasih tibar begini tidak tidak terlihat kalau terbuka nah jala saya pun cuyak guys nah jahit pun tidak pandai disuruh beri lain ini tapi sambil kita beriada kita pakai sejarah kan hai 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 te hai 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 saya punya cara ini hai 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 selamat menikmati saya punya balingan pertama guys saya dapat ikan garap nah pertama kali tiba ada rezeki rezeki guys seronok saya sangat seronok nah guys ikan serawi ikan garap nah satu ikut tapi cukup lah kan nah ada ikan ambil dulu nah guys inilah ikan saya dapat tadi nah hidup lagi nah berbuih lagi dia ini nama dia guys ikan garap ikan garap kalau bahasa dusun tempat kami barangkali kalau malayu ini kan kelah nah buli-buli juga besar dia ini saya syukur lah kita buka dulu ini guys kemudian kita masukkan saya ada bekas ini siap kasih tebuk sejadi botol mineral ini nah ini untuk bekas saya ambil dulu ini kan nah ikan nah ikan garap oh dia tidak nih dia lemah sudah kemudian saya masuk sini guys saya masuk disini nah nah ini tempat ya fresh lagi dia cuaca pun kurang bagus ini guys kawan saya masih lagi duduk sana haha cantik tempat dia orang nah owan gelap mau hujan ini guys orang bilang kalau time hujan itu lagi banyak ikan jadi kita teruskan menjalalah jadi kita teruskan menjalalah air kuat guys air kuat guys air kuat guys terangkat dia punya jalan air kuat air kuat hai 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 nah coba kita tinggalkan kita dapat dapat daun juga guys ya hahaha boleh tak hahaha buku rumun hahaha aduh oh sayang buku rumun betul jala ya silapalah kan belajarkan Oke Coba pergi tengok apa yang ada Coba tengok dulu mana tahu ada ada batu ya baru mau belajarkan berat betul jala guys ya ini jala ini panjang sembilan kaki ini berat mata dia tiga suku sesuai untuk udang kopi kasih terpaksa kejangan kepaksa tarik kopi yang yang ketangkap dulu yang tersangkut di batu itu ngomong begitulah itu dia baru kompo ini Hai satu tahun tidak sikulah kan pandemic punya pasal kesehatan dia Hai ha ha Coba tengoknya apa yang ada tidak apa-apa Aita kan tidak batu Aduh Nah bukan Senang menjalankan tengok diorang menjala Ah belajarlah lama-lama pandai So guys saya terpaksa tutup ini guys cepat hujan nanti Ambas nini camera saya Guys, tidak ada harapan sudah guys, jalan pun kuyak sudah nah, jalan kuyak-kuyak, kuyak rabak ini jalan guys, sudah apalah, masih baik dapat juga sikit, nah, adalah dapat sikit, Lepas ini guys, saya tidak patah semangat, saya punya kelengkapan senjata ada lagi, lepas ini saya akan pergi menimbak guys, masalah jalan tidak boleh pakai, saya mau pakai ini nah, menimbak sedak, Nah guys, kami terpaksa pindah ini, sebab apa, kan ya, sebab hujan sudah dan jalan pun kuyak sudah, jadi kami mau pergi sana atas nanti, kan, tetapi tidak tahu kawan saya ini boleh kan, boleh lagi kamu, boleh, ya, semangat mencari ikan, Tapi, ayo, ayo, apa kamu buat itu, berlihat-lihat kan, masih lagi di orang ini, apa guys, memancing, di atas sudah kami ini, tadi kami di bawah, so guys, saya mau kasih tunjuk, hasil saya punya penjalaan tadi, menjala, berapa ikur kamu dapat tadi ya, 4 ikur, Dia orang ada dapat, 4 ikur, jadi, saya lah yang paling menang, haha, so saya dapat tuh, satu ikan garap, ini nah, ikan, ikan garap, ini nah, ikan garap, ini nah, ikan garap, nah, itu ikan sarawik, itu nah, itu, oke, nah guys, Boleh lah itu, untuk bikin lauk, nanti petang guys, kan, so, demikian sajalah guys, pertemuan kita, untuk kali ini, walaupun diorang terus memancing ini, saya pula nanti akan lejak pergi tabang pisang, beginilah ini guys, sambil-sambil, 2 dalam 1, macam minuman, 2 in 1, 3 in 1, lepas pergi memancing, pergi menjala, ada ruang, pergi bikin kerja lain, haha, ayo-ayo, oke, oke, alright, so guys, demikian sajalah, dengan ikan-ikan saya ini tadi kan, haa, dia tumpah pula ini, hahaha, demikian sajalah guys, pertemuan kita, untuk video kali ini, Terima kasih kepada guys, yang studi, menonton, daripada mula, sampai habis, kan, so, sehingga kita berjumpa lagi, di lain video, di lain waktu, harap semuanya, dalam keadaan sehat, selalu, alright guys, thank you, kalau studi, boleh subscribe, boleh komen-komen, boleh like, dan share, dan apa semuanya guys, alright guys, sehingga berjumpa lagi, bye-bye, Cantik, memang cantik, ayuhnya terserlah cantik, walau tak bersolah, Wajahnya terserlah cantik, wajahnya terlihat cantik, hey sumanda kampung, sifatnya sopang santu,